abis sama di masa yang lain harus sadis gitu ya celurit begel semua udah pada ngumpul semua hey leho years balik lagi bersama ujang halu masih di reaction video vlog dan music ya kopinya abisin dari pagi ya reaction resa sampai habis gini ludes Oke masih di konser resa di kampung kemang free dead with resa ya kali ini ujang kembali lagi akan reaction sebuah lagu yang resa bawakan di sini yaitu lagu milik sang diva anggun cipta sasmi yang berjudul sendiri jujur saja Ujang enggak tahu nih lagu ini ya ini lagu lawas atau lagu yang sekarang-sekarang ya kayaknya lagu lawas sih kalau lagu-lagu yang sekarang Ujang tahu semua lagu anggun kalau yang lagu lawasnya enggak tahu gitu kan lagu-lagu anggun tuh enggak ada yang gampang perasaan ya Ujang jadi penasaran banget sumpah ini resa bawain lagu ini Mari kita kenyataan Ujang Soeg porkoh ini Ayo Bikiran Harnya Timurnya dimalakan Suas biar Suasada bimu Kena aku kembali Terima kasih. Di nada-nada rendahnya itu sekarang itu Ressa benar-benar perfect banget loh Ressa ini ya. Benar-benar dudukannya itu pas. Tidak bersama di masa yang lain. Enak juga ya lagunya. Ini aku terus tak sikta. Tabil banget. Oleh kebangsuan cintamu. Tinggallah aku sendiri. Menanggung cerita kiri. Buset. Ini bagian rapnya. Nadanya di atas terus loh ini lagunya. Bagian rapnya. Tidak ya rap itu. Naik-naik terus harus stay di atas terus itu rapnya itu. Tapi dia memang punya teknik bagus sih Ressa itu dari segi apa ya namanya. Dia tuh bisa memanage pernafasannya tuh Ressa oke banget gitu disini. Jadi dia tuh ketika ngehit di nada-nada tinggi yang begitu rapat tuh dia tidak pernah keteteran Ressa itu. Karena support dari pernafasannya oke. Lagu anggun loh ngeri sekali anggun itu lagu-lagunya. Kaget sekali tadi di rapnya itu dia. Di atas nadanya itu guys. Ini aku terus tak sikta. Oleh kemau suang cintamu. Tinggallah aku sendiri. Barusan nih head voice-nya Ressa keluar ya. Tapi yang barusan itu sebenarnya belum seberapa. Itu masih bisa tinggi lagi loh sebenarnya. Itu kan head voice ya. Kalau head voice itu kan bisa jangkauannya lebih tinggi gitu kan dibanding jazz voice kayak gitu. Dia santai banget loh. Santai banget loh di nada-nada tingginya. Ini heran ya. Kita yang nonton nih jadi yang deg-degan gitu ya. Sepertinya buset guys. Ini di rapnya itu bener-bener curam banget nadanya ini. Apa ya. Rapat. Tinggi juga. Tapi dia kayak nyantai gitu. Sudah ya abis. Si Ressa. Ampun. Tapi sih. Apa ya. Tapi sih Ressa udah agak kaget ya. Soalnya dia juga pernah menyanyikan lagu yang lebih meledak-meledak ketimbang ini gitu ya. Ketika dia menyanyikan lagu Nike yang berjudul. Bentar-bentar apa ya lupa lagi. Mengapa harus berpisah. Nah itu Ressa tuh meledak-meledak disitu. Jadi lihat yang ketika Ressa membawakan lagu yang semua modelanya seperti ini. Yang meledak-meledak seperti itu. Kita Ujang sudah agak aneh gitu kan. Bahkan Ressa pernah menyanyikan lagu yang lebih dari ini meledaknya gitu. Kayak popi Mercury yang surat undangan gitu kan. Powerful. Sangar. Sadis gitu ya. Celurit. Begal. Semua udah pada ngumpul semua. Pokalnya dia ini sini. Oke. Lagu Anggun ini baru tahu loh ya. Kalau lagu-lagu lawas Anggun sih Ujang memang kurang tahu ya. Kalau lagu-lagu yang sekarang tahu gitu kan. Dilibas juga nih Lehoir sama Ressa ya disini. Ini live loh ya. Kalau live itu aduh. Kita deg-degan gitu ya. Tapi ya seperti biasa dia bisa mengeksekusi dengan sangat baik disini ya. Dengan penuh powerful. Dengan penuh percaya diri. Dia berani berarti percaya diri ya. Membawakan lagu ini. Itu buktinya gitu kan. Aduh jadi makin penasaran nih si Ressa nih ya. Nyanyi lagu apa lagi sih selain lagu Anggun disini yang lebih menangtang gitu. Oke Lehoir terima kasih buat kalian yang menyempatkan mampir lagi. Ujang seneng banget loh kalian mampir terus ya. Sampai ke menit ini malah komen-komen. Mungkin kalian juga ada yang lebih mengerti musik gitu kan. Jadi jangan Ujang saja yang ngomong. Kalian juga boleh berpendapat ya. Kita sama-sama belajar juga. Karena Ujang juga sama ya. Kobi di musik. Jadi Ujang juga suka searching-searching di Youtube. Seputar musik. Jadi Ujang sedikitnya tahu ya tentang musik. Meskipun gak banyak gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar disini gitu ya. Oke mungkin sekian dulu. Ujang mau makan dulu. Udah lapar nih makan siang. Next Ujang lanjut ya. Ujang pamit. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax